Terima kasih telah menonton Kita datang di tempat ini Saya melihat ekspektasi Setiap kita Datang pada ibadah itu Semakin hari semakin besar Ekspektasi apa? Yaitu melihat bahwa Sebuah Karya Tuhan, kuasa Tuhan itu Dinyatakan di tengah-tengah Saat pujian penyembahan Saat kita hari ini datang sama Tuhan Saya bersyukur hari ini Saudara, dengan kondisi yang ada saat ini Tidak melunturkan setiap kita Army of God untuk excited datang Yang antusias katakan, amin Wow, luar biasa ya Saya melihat, bersyukur Dan hari ini, come on, terus Kobarkan apimu Army of God Jangan biarkan apimu padam dengan kondisi apapun Tapi biarkan mulai saat ini Terus cari Tuhan Terus hari ini Cari hatinya Tuhan Dan tidak berhenti dari situ Jangan berhenti Untuk kerjakan apa yang hari ini Tuhan Mau dalam hidup kita Yaitu apa? Melihat setiap orang hari ini Yang belum hari ini mereka ngalami Tuhan Kita bawa di tempat ini Untuk mereka bersama-sama Mereka ngalami akan pribadi Tuhan Yang mau katakan yes Karena itulah yang membakar Yang mengubarkan setiap hidup kita Dan hari ini Ya kita masuk di awal bulan Maret Ya Kurang lebih Dua tahun ini saudara Kita sudah melewati masa pandemi ini Saudara Saya Teringat sekali Awal-awal pandemi Saya masih belum berada di Solo Saya masih di Kota sebelumnya yaitu di Magelang Banyak sekali perubahan yang terjadi Dan kita hari ini Tahun-tahun ini sudah terbiasa Tapi bayangkan Dua tahun lalu Betapa kita siap Betapa kita kaget Betapa aduh Tiba-tiba Ibadah online Saya dengar saat itu Anak di tempat ini cerita Kami tuh excited loh kok Pas awal-awal kita Ibadah oke Yang di Solo ya Bukan yang di Magelang ya Saya pengen dengar Katanya ada yang kotbah Tapi akhirnya enggak jadi kotbah Karena online Saya dengar itu Untung ya Tapi next tunggu aja jadwalnya nanti Pastikan kotbah Ya Dan tiba-tiba kaget banget Ibadah AUG itu online Ya tidak ada ibadah Sekali kita mengikuti Tanpa ada Kehadiran Ya Dan disitulah hari ini Saya melihat selama perjalanan Dua tahun Saya percaya setiap kita hari ini Secara iman Secara karakter Secara kehidupan kita Kita hari ini betul-betul mengerti Pentingnya menghargai Sebuah ibadah Yang sepakat katakan amin Amin Yes Karena saat ibadah Seperti inilah Kita betul-betul menghargai Tuhan Itu betul-betul layak Yang ditinggikan Dipuliakan Apapun kondisi Hari ini Well Kita akan masuk Di dalam Bulan Dimana kita akan Semakin hari Kita mengalami Apa yang namanya Sebuah kepekaan rohani Tema bulan ini adalah Melatih telinga Roh dan kepekaan Wow Excited Ini berarti Kita harus betul-betul Mengerti Bahwa Tuhan Adalah Tuhan Yang Suka untuk Membangun hubungan Dengan umatnya Dan Tuhan itu Adalah Tuhan yang Suka untuk Menceritakan Perbuatan-perbuatan Yang ajaib buat Setiap kita Anak-anaknya Yang sepakat katakan Amin Siapa yang hari ini Tidak mau Untuk mendengar Suaranya Siapa yang hari ini Tidak mau Untuk Mengalami Atau kita itu Ngerti Tuhan itu Berbicara Apa buat hidup kita Itu Saya bilang Itu privilege Banget Kalau kita sampai Ngerti Suaranya Kita denger Saya percaya Betul-betul Karena ada Anak-anaknya Yang punya Kehausan Kelaparan Akan Tuhan Ada Kerinduan Untuk mengalami Tuhan Dan disitulah Kita akan Semakin dilatih Bulan ini Kita akan sama-sama ya Kita akan melatih Telinga roh kita Hati kita Untuk semakin tajam Untuk mendengarkan Suara Tuhan Yang antusias Excited Katakan Aku mau Mau ya Kita mulai Minggu pertama Ini Hari ini Saya akan Sampaikan Tentang Satu Tema ini Supernatural Wow Berbicara soal Supernatural Sudara Kita percaya Bahwa Tuhan kita Adalah Tuhan Yang Supernatural Sepakat Katakan Amin Amin Tuhan kita Adalah Tuhan Yang Supernatural Artinya Apa Tuhan kita Adalah Tuhan Yang ajaib Katakan Amin Tuhan Yang pekerjaannya Melampaui Segala akal Dan pikiran Tuhan Kita Adalah Tuhan Yang Sanggup Melakukan Mujisat Demi Mujisat Apapun Itu Kalau hari ini Kita masuk Di dalam I love my Bible Siapa yang masih Antusias Ngikuti I love my Bible Saya mau lihat Angkat tangannya Sudah I love my Bible Tinggi-tinggi dong Lalu biasa ya Berapa Yang belum Ayo ikuti ya Mulai minggu ini Ayo kejar Dan hari ini Kita Masuk di dalam Kitab Koran Kita masuk Di dalam Bagaimana Tuhan Memangkai Kehidupan Musa Itu luar biasa Lihat Apa yang Tuhan Nyatakan Di dalam Kehidupan Musa Saat ada Hati yang Taat Ada orang Yang mau Sungguh-sungguh Melangkah Mengerti Si kerinduannya Tuhan Dia denger Suara Tuhan Waktu itu Saat dia Mengbalakan Kambing dan Domba Dia responi Itu Walaupun dia Sadar dia punya Kelemahan Dan keterbatasan Dalam hidupnya Tapi itu Tidak membuat Suatu halangan Untuk dirinya Untuk tidak Dipakai Tuhan Tapi dia berkata Yes God Aku tahu Enggak Pintar berbicara Awalnya memang Menolak Seperti itu Tetapi Lihat Respon Menunjukkan Bahwa Hatinya Itu adalah Hati yang Penuh Kelembutan Akhirnya Dia mau Beri dirinya Dia mau Melangkah Lihat Apa yang terjadi Kuasa Tuhan Demi itu Satu demi satu Itu dinyatakan Saat bertemu Dengan Fir'an Fir'an berkeras hati Apa yang terjadi Tulah demi tulah Demi tulah Itu dinyatakan Perbuatan nyata Itu dinyatakan Sehingga Satu titik Bangsa Israel itu Harus dilepaskan Ingat Saat Tongkat Musa Diangkat Laut Merah itu Terbelang Jadi dua Apakah Tuhan Kita bukan Tuhan yang Supranatural Lihat Fir'an Itu sampai Membukatinya Untuk melepaskan Bangsa Israel Oleh karena Tangan Perbuatan Yang ajaib Kita harus Bangga Dengan Tuhan Kita guys Tuhan kita Allah yang Perkasa Tuhan kita Ajaib Tuhan kita Allah yang Sanggup Mengatasi Segala Kemustahilan Katakan Amin So jangan Ragu lagi Jangan main-main Dengan Tuhan Kita Hari ini Kita harus Betul-betul Punya hubungan Yang Dekat Dengan Tuhan Kita harus Kita harus Seperti Musa Yang saat Hidupnya itu Betul-betul Bertemu Muka Dengan Muka Dengan Tuhan Saat dia Ngerti Bahwa Aku gak bisa Melakukan Ini Tanpa Tuhan Jutaan Bangsa itu Harus Bebas Dari Perbundakan Nah Namun perlu kita sadari Saudara Allah Yang Supernatural Itu Tuhan Itu Tidak hanya Bekerja Di area Itu Tuhan Tidak hanya Bekerja Di area Dimana kita Itu Bisa Wow Kita bisa Berkata Awesome With You God Tetapi Tuhan itu Bisa Bekerja Dalam Sesuatu Yang Natural Ya Maksudnya Apa Natural Di sini Berbicara Tentang Sesuatu Yang Terlihat Baik Keadaan Atau Seseorang Ataupun Yang Biasanya Dilakukan Sehari Hari Ternyata Saat Tuhan Menunjukkan Kebesarannya Keajaibannya Ya Yesus pun Lakukan Mujisat Demi Mujisat Saat Tiga Sengah Pelayanannya Di Muka Bumi Ini Bahkan Membangkitkan Orang Mati Yes Tetapi Tuhan Pun Sanggup Melakukan Sesuatu Yang Besar Di Tengah Tengah Kehidupan Kita Yang Terlihat Ini Bagaimana Caranya Jelas Bagaimana Orang Akan Bisa Percaya Pada Tuhan Yesus Apakah Kita harus Menunggu Seperti Bangsa Israel Melihat Laut Itu Terbelah Terbelah Baru Orang Orang Bertobat Datang Pada Tuhan Masa Masa Ini Hari Ini Tuhan Akan Pakai Sesuatu Yang Senatural Mungkin Sehingga Orang Orang Itu Akan Bisa Dengan Mudah Mengenal Tuhan Berjumpa Dengan Pribadi Yesus Dan Banyak Hal Supranatural Itu Dimulai Dari Hal Natural Yang Dilakukan Secara Konsisten Dan Bertanggung Jawab Berarti Ini Berbicara Apa Kehidupan Kita Hal Yang Natural Dalam Hidup Kita Yang Apa Kita Lakukan Sehari Dalam Satu Kali 24 Jam It's Your Natural Life Ternyata Di balik Allah Yang Supernatural Itu Dia Mampu Bekerja Di dalam Sebuah Pribadi Yang Natural Di dalam Hidup Kita Yang Sepakat Katakan Amin Amin Tidak Mungkin Kita Nunggu Sempurna Dulu Kita Bisa Sehebat Dulu Jadi Superhero Baru Kita Dipakai Tuhan Kita Kita Berangkat Dari Jalur Yang Sama 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 Hari Ini Tinggal Bagaimana Hari Ini Kita Mau Enggak Untuk Memiliki Hati Yang Haus Dan Lapar Seperti Apa Yang Tadi Saya Sampaikan Tema Bulan Ini Kita Melatih Kita Melatih Diri Kita Untuk Semakin Pekah Dengan Suara Tuhan Semakin Belajar Untuk Semakin Dekat Dengan Tuhan Saya Percaya Engkau Akan Semakin Sensitive Dengan Apa Yang Hari Tuhan Mau Didam Nah Kita Akan Belajar Sama Sama Kita Akan Belajar Dari Satu Orang Ini Kita Tidak Jauh Jauh Dari Kehidupan Seorang Yang Bernama Yusuf Orang Ini Luar Biasa Kalau Minggu Lalu Saya Menceritakan Bahwa Yusuf Ini Mengalami Proses Yang Enggak Mudah Di Dalam Hidupnya Sampai Dia Mengalami Promosi Dan Kemenangan Dari Tuhan Saya Mau Kasih Kunci Rahasianya Mengapa Yusuf Ini Mengalami Promosi Dan Peninggian Itu Kita Buka Ayatnya Kejadian 41 Ayat 37 Sampai 39 Kejadian 41 Ayat 37 Sampai 39 Firman Tuhan Berkata Usul Itu Dipandang Baik Oleh Fir'an Dan Oleh Semua Pegawainya Lalu Berkatalah Fir'an Pada Pegawainya Mungkinkah Kita Mendapatkan Orang Seperti Ini Seorang Yang Penuh Dengan Roh Allah Ayat 39 Kata Fir'an Kepada Yusuf Oleh Karena Allah Telah Memberitahukan Semuanya Ini Kepadamu Tidak Lah Ada Orang Yang Demikian Berakal Budi Dan Bijaksana Seperti Engkau Katakan Amen Kejadian Kejadian Ini Di Mana Kita Kalau Kita Mau Belajar Saat Itu Adalah Titik Balik Perjalanan Yusuf Dari Awalnya Harus Betul-betul Berada Di posisi Yang Bawah Sali Saat Dia Harus Masuk Dalam sumur Karena Perlakuan Tidak Adil Dari Kakak Kakaknya Kemudian Harus Menjadi Budak Dibelili Oleh Seorang Bernama Potifar Kemudian Difitnah Walaupun Dia Lakukan Hal Yang Benar Dan Harus Masuk Kedalam Penjara Kurang Lebih Tiga Tahun Tetapi Yang Saya Bangga Dan Saya Salud Dengan Orang Ini Secara Kualitas Spirit Kerohaniannya Itu Tidak Pernah Turun Walaupun Hidupannya Boleh turun Prosesnya Boleh Betul Semakin Endah Dalam Hidupnya Tapi Keintimannya Bersama Tuhan Hidupnya Mengapa Ada ayat Seperti Tuhan Menyertai Yusuf Tuhan Memberkati Yusuf Saya Percaya Orang Ini Tidak Hanya Sekedar Hidup Saya Percaya Yusuf Ini Dia Betul Betul Adalah Pribadi Yang Betul Hatinya Mencari Tuhan Di setiap Waktu Saya Percaya Tuhan Menyertai Orang Yang Dikenanya Makanya Ada Ayat Tuhan Menetapkan Langkah-langkah Setiap Orang Yang Berkenan Padanya Saya Percaya Langkah-langkah Orang Berkenan Di hadapannya Itu Satu hal Yang Dibangun Orang Itu apa Pengenalan Akan Dia Orang Yang Tidak Kenal Dengan Pribadi Tuhan Bagaimana Orang Ini Akan Disertai Tuhan Ini Yang Betul Betul Dialami Oleh Yusuf Sehingga Satu Titik Saat Dia Mengusulkan Pada Fir'on Pada Saat Itu Karena Kita Mengerti Yusuf Tiba-tiba Ada Promosi Untuk Menafsirkan Mimpi Fir'on Dan Fir'on Akhirnya Tercengang Lewat Setiap Penjabaran Dari Mimpi Itu Dua Kali Mimpi Itu Semuanya Betul-betul Digenapi Kemudian Hari Dan Lihat Firman Tuhan Disini Katakan Usul Itu Dipandang Baik Oleh Fir'on Apa Yang Membuat Yusuf Itu Terlihat Berharga Di Mata Fir'on Ya Ayat 37 Itu Menjelaskan Usul Yang Disampaikan Yusuf Ini Itu Betul-betul Dipandang Itu Tidak hanya Sekedar Baik Tapi Betul-betul Precious Artinya Apa? Berharga Prestis Artinya Berharga Tidak 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 Orang Yang Punya Kebijaksanaan Orang Yang Punya Strategi Orang Yang Punya Hikmat Yang Seperti Yusuf Nah Usul Apa Itu Ya Kalau Kalian Nanti Baca Kembali Ya Di Kejadian 41 Disini Yusuf Mengusulkan Bahwa Fir'on Aku mengusulkan untuk Engkau mencari orang Yang berakal budi dan Bikjasana di Mesir Menempatkan penilai-penilai Jadi orang-orang itu suruh Di tempat-tempat Untuk umpulin gandum-gandum Karena nantinya Akan terjadi tujuh tahun kelimpahan Tujuh tahun kelaparan Karena disitulah Fir'an itu membuka matanya Yusuf itu betul-betul Mengalami promosi dan peningguan Tuhan Ya Tetapi saudara Ternyata kalau saya renungkan kembali Apa yang dilakukan Yusuf Apa yang Dikatakan oleh Yusuf pada Fir'an Sebenarnya itu bukan alasan utamanya Kalau kita lihat di ayat yang Ke 38 Itu ternyata Fir'an tidak terkesima Dengan usulnya Keliatannya pandang baik Tetapi Fir'an melihat seorang pribadi Dan dia lihat Mungkinkah kita mendapatkan Orang seperti ini Seorang yang Penuh Katakan penuh Katakan penuh Penuh dengan Roh Allah Ini berbicara tentang Supernatural Sudara Ini berbicara dengan Tentang Apa yang Tidak pernah Fir'an melihat Pada Orang-orang yang hari ini Dia pimpin Dan pada zaman itu Dan Fir'an melihat Wow Engkau bisa lakukan Apa yang aku minta Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf Pada saat itu Nah Di ayat 8 Ayat 38 Maaf Bagi Fir'an Orang yang sanggup menerjemahkan Mimpinya dengan tepat Dia adalah orang yang penuh Dengan Roh Allah Nah kita mau belajar Saudara Ya Dari Yusuf ini Rahasia untuk Mengalami kehidupan yang Berkualitas Seperti Yusuf ini Sehingga Yusuf Mengalami peninggian Dari Tuhan Wow Saya Pun melihat Orang ini Dipakai Tuhan Tapi tidak mustahil kok Kita juga Kita akan Seperti Yusuf ini Yang mau katakan amin Amin Kita mau belajar sama-sama Yusuf juga sama kok Dia juga manusia biasa Kita pun hari ini Kepunya hati yang sama Tuhan pun juga akan Mengangkat setiap kita Yang pertama Rahasia untuk Mengalami kehidupan Yang berkualitas itu Kita harus bangun Apa yang namanya Quality time with God Quality time with God Hubungan yang Berkualitas bersama dengan Tuhan Ayatnya di Masmur 25 Ayatnya 14 Kita akan baca bersama-sama ya Saya ingin dengar suaranya Al-Q di tempat ini Masmur 25 Ayat 14 Oke Dalam hitungan 3 2 1 Tuhan bergaul karib Dengan orang yang takut akan Dia Dan perjanjiannya Diberitahankannya Kepada Mereka Katakan amin Tuhan bergaul karib Dengan orang yang takut akan Dia Ternyata Ternyata sekali lagi Ditekankan bahwa Tuhan Tuhan adalah Tuhan yang menyukai Sebuah relationship Atau hubungan Tuhan tidak hanya Serta-merta menunjukkan bahwa Ini loh Aku Tuhan yang supernatural Aku Tuhan yang Ajab Tuhan yang perkasa No Tuhan pun sebenarnya Sanggup untuk melepaskan Bangsa Israel itu Dengan tangan kuatnya sendiri Tetapi tidak Tuhan memakai Kehidupan seorang Pelarian yang bernama Musa Untuk membebaskan Bangsa Israel itu Keluar dari Perbudakan Mesir Keren gak Alah kita Tuhan itu melihat Kita ternyata itu Begitu berharga Saudara dan saya Kita di mata Tuhan berharga Amin Sehingga Tuhan Tuhan Memberikan Sesuatu yang terbaik Pada setiap kita hari ini Kalau kita hari ini Betul-betul Membangun apa yang namanya Bergaul Bergaul garib Dengan Tuhan Karena Tuhan pun demikian Ini bukan Firman Tuhan ini berkata Mari kita bergaul Karib dengan Tuhan No Tetapi ini isi hati Tuhan Saudara Daud mengerti isi hatinya Tuhan Bahwa Tuhan sendiri yang berinisiatif Tuhan sendiri yang punya kerinduan Mengapa? Karena Tuhan bergaul karib Dengan orang yang takut akan dia Berarti hari ini Berarti hari ini Tuhan punya kerinduan Tetapi Tuhan juga akan Betul-betul menyatakan Apa yang akan disampaikan Perjanjiannya Isi hatinya Pada orang-orang yang takut akan dia Orang-orang yang mengerti isi hatinya Orang yang mau Hidup dalam kebenaran Tuhan Itulah Quality Time Yusuf menjalani proses yang luar biasa Sebelum Dia diangkat menjadi orang nomor dua di Mesir Prosesnya enggak mudah Saudara Tetapi lihat Apa yang Yusuf lakukan di masa-masa itu Saya percaya Saudara Yang Yusuf lakukan Dia tetap komitmen untuk membangun Hubungan dekat dengan Tuhan Walaupun tidak ditunjukkan Ya Yusuf datang pada Tuhan Seperti Daniel itu loh Tiga kali sehari Kita merenungkan buahnya Saudara Perjalanan hidupnya Itu tidak akan pernah lepas Dari apa yang namanya Tangan Tuhan Dan Tangan Tuhan itu bekerja pada orang-orang Seperti ini Orang yang bergaul karib dengan Tuhan Seperti saya Beri contoh Musa tadi Saat Musa betul-betul bergaul karib dengan Tuhan Apa yang Musa alami Lihat Setiap Tantangan dalam hidupnya Dia sebenarnya takut bertemu dengan Fir'an pada saat itu Bayangkan Aku sudah lari dari Mesir Puluh tahun lamanya Tapi aku harus kembali menghadap Fir'an Tapi Tuhan berkata Jangan takut Aku menyertai kau Musa Orang-orang yang mau Ingin untuk Menghabisi kau hari ini Mereka sudah tidak ada lagi Pergi Dan apa yang Musa lapan Dia pergi Dia tatang pada Fir'an Bersama dengan kakaknya Tuhan kirim Orang yang sanggup Yang pintar berkata-kata Karena Tuhan Tuhan pasti Tuhan akan tolong Tuhan akan sertai Orang-orang yang takut akan dia Yang saya katakan amin Demikian kita hari ini Apa yang jadi permasalahanmu Apa yang hari ini kau alami Saat-saat ini Yang pertama Apakah kau sudah Bangun komitmenmu Untuk bergaul karib Dengan Tuhan setiap hari Itu yang terpenting Seharusnya dalam hidup kita Seharusnya itu harus jadi Dasar di dalam hidup kita Saat kita melangkah Saat kita mengerjakan sesuatu Kita bangun masa depan kita Sungguh-sungguh Bangun kehidupan kita Kalau hari ini kau studi Betul kau studi Dan sungguh-sungguh Tidak main-main Yes kau lakukan itu yang terbaik Tetapi apa kau Betul-betul Tidak melewatkan ini Yaitu di saat Waktu yang ada Satu kali 24 jam Kau berikan waktumu Sungguh-sungguh Untuk cari Tuhan Come on Tuhan itu punya kerinduan Apakah kau punya kerinduan Siang hari ini Apakah kau punya hari ini Gelora untuk cari Tuhan Setiap waktu Karena Tuhan itu pengen cerita Pada kita Karena Tuhan itu pengen Share atau curhat Tentang apa yang Ingin Engkau lakukan dalam hidupmu Guys Come on Ayo bangun Persekutuanmu dengan Tuhan Saya belajar saudara Setiap pagi Apapun kondisinya Jujur seminggu ini Saya harus berjuang dengan Kondisi fisik Tidak enak betul Karena Apa ya Selanjutnya ya Kemarin Februari Tantangan berat Karena memang Masalah kesehatan Dan sampai sekarang Tetapi itu Tidak membuat saya Untuk Berkata Res dulu Maksudnya res lah Nanti dulu cari Hadirat Tuhan Nantilah Untuk baca firman Tuhan Atau Allah Enggak saudara Saya belajar untuk tetap Surat ini Tuhan Aku tahu Aku tidak bisa Berjalan sendiri Tanpa kau Aku Belajar Tetap pegang Perjanjianmu Aku mau Tetap pegang Itu firmanmu Setiap hari Perjuangkan Saya mau Saya mau Perjuangkan Walaupun Tidak enak Badan sakit Tetapi Tetap Yang dicari Tuhan Walaupun Tidak Selama Seperti Biasanya Demikian Setiap Hidupan kita Hari ini Mungkin kau Hari ini Sedang Mengalami sesuatu Masalah Ataupun Pergulan Apakah itu Menghentikan Untuk cerai Tuhan Apakah itu Membuat Kau hari ini Mundur dari Tuhan Saya berkata hari ini Jangan sampai Ada satu pun Menghentikanmu Untuk Membangun hubungan Dengan Tuhan Yang mau katakan Amin Amin Bangkit Sekarang juga Bangun komitmen Kembali Untuk apa Bergaul karib Dengan Tuhan Ayo Sama-sama Saling mengingatkan Hari ini Kita ada Cg-cg Yang ada Tempat ini Tidak hanya Sekedar Leader Yang mengingatkan Tapi jangan sampai Leader Jangan sampai Lupa mengingatkan Ayo Ingatkan Satu dengan lain Ya Coba Saling sharing Kalau kau Dapat sesuatu Di dalam I love my bubble Eh aku dapat Sesuatu Aku mau sharing Soal ini Aku dapat Ini Koran 15 Ayat ini Ayo kita Sama-sama Bangun ini Kita tahu Tuhan kita Itu Tuhan Yang berperang Buat kita Contohnya Seperti itu Buatlah Suasana Cg Itu menjadi Cg Yang Betul-betul Kita itu Sama-sama belajar Melatih Kepekaan Melatih Untuk kita itu Dengar suara Tuhan Kita tangkap Prima Tuhan Dan kita juga Bagikan pada Keluarga Kedua kita Dari Disitulah Saya percaya Cg-cg akan Betul-betul Semakin hari Semakin bertumbuh Semakin berakar Kuat Semakin hari Semakin kuat Semakin hari Semakin mengenal Tuhan Semakin bergaul Karib dengan Tuhan Amen Come on Kau tidak sendiri Di tempat ini Tidak ada yang Bertumbuh sendiri Amen Kita semuanya hari ini Kita sama bertumbuh Bersama Coba yuk Lihat kanan kirimu Lihat kanan kirimu Lihat kanan kirimu Lihat kanan kirimu Katakan seperti ini Aku mau bertumbuh Bersama dengan Engkau hari ini Amen Yes Come on Mari kita bangun Komitmen ini Bangun konsistensi kita Konsisten itu artinya Apa Engkau harus melatih Engkau harus Buat dirimu itu Disiplin Saudara Iya Sekarang aku bangun Jam lima Iya Jangan Kompromi lagi Untuk aku datang Sama Tuhan Mengucap syukur Menyembah Tuhan Merenungkan firman Itu Aku sediakan waktu Kurang lebih Satu jam ini Ya Tuhan Sebelum aku melakukan Aktivitasku Aku akan cari Engkau Setiap waktu Itulah yang Aku ingin Tuhan Lebih baik Satu hari Tuhan Di pelataranmu Daripada seribu hari Di tempat lain Ya Nyatakan kerinduanmu Sama Tuhan Seperti itu Saya percaya Hidup kita akan Terus bertumbuh Dalam Tuhan Yang kedua Yang pertama tadi adalah Quality time with God Yang kedua adalah Quality life in holiness Hidup yang berkualitas Di dalam kekudusan Ayatnya di Ibrani 12 Ayat 14 Ibrani 12 Ayat ke 14 Demikian firman Tuhan Berusahlah hidup damai Dengan semua orang Dan kejarlah Kekudusan Sebab tanpa kekudusan Tidak seorang pun Akan melihat Tuhan Seperti halnya Kehidupan Yusuf Kembali Kehidupan Yusuf Di samping Proses kehidupannya Yang betul-betul Ngami level terbawah Dalam hidupnya Tetapi Yusuf pun Memiliki kualitas Kehidupan Di dalam kekudusannya Buktinya apa Dia tetap Jaga hatinya Wurni Walaupun Dia selayaknya Dia Punya hak Untuk dia bisa Dendam dan sakit Hati pada kakak-kakaknya Ini tentang kekudusan hati Dia berkata Ngapain kau hari ini Kau datang ke Mesir Kembali Hanya cari makanan Kalau Pada saat Yusuf Dia jadi orang dua Mesir Kemudian kakak-kakaknya datang Dia tahu kan Ceritanya seperti itu Tapi Yusuf Punya belas kasihan Dia enggak mau Melepaskan Amarahnya Apa yang sudah dilakukan Masa lalu Dia tetap Belajar untuk Menterima mereka Apa yang Yang dilakukan lagi Dia enggak Ijinkan hidupnya Untuk dia Ngambil kesempatan Untuk menghampiri Istri Tuhannya Potifar Kalau dia Dia bisa mengambil Kesempatan Itu sebenarnya Bisa Tidak ada Siapa-siapa Mungkin Kalau kesepakatan Istri Potifar Mungkin Istrinya juga Enggak akan bilang Tetapi Yusuf Tidak lakukan itu Dia tetap Berpegang Di posisi aku Berada di Posisi aku Takut akan Apa yang Aku Lakukan Disini Aku adalah Orang Kepercayaan Dia menjaga Itu betul-betul Dia adalah Orang yang Berintegritas Kalau dia Lakukan ini Berarti Aku mengecewakan Tuhanku Yang sudah Aku layani Tiap Apa yang dilakukan Yusuf memilih Lari Dia memilih Lari Dia mending Pilih untuk Difitnah Daripada Aku harus Menerima Bujukan dari Istri Potifar Penting Saudara Kita harus Belajar dari Yusuf Penting Sekali Kita sebagai Army of God Kita memiliki Kualitas hidup Seperti ini Sebab Saat hidup kita Betul-betul Menjaga Kemurnian Hati kita Kekudusan Hidup kita Integritas kita Lihat Seperti firman Tuhan berkata Ada tangan Tuhan yang menyertai Tuhan Tolong Tuhan Angkat Dan lihat Orang-orang yang Seperti ini Dia akan mengalami Yusuf Kejadian 41 Akhirnya Firman Angkat Menjadi Orang Yang luar biasa Orang kedua Di Mesir Apa lagi Perdana Menteri Kalau kita mau belajar Yusuf Ternyata Sudara Saya menemukan hal ini Kekudusan Bukanlah Hal yang Sukar Untuk dikejar Dan bisa dilakukan Ya Kekudusan Bukanlah Hal yang Sukar Untuk dikejar Dan Tidak bisa dilakukan Berarti Bukan hal Yang jauh Aduh Ternyata Jadi anak Tuhan Harus Holy Aduh Aku masih Jatuh Aduh Aku masih Lemah Dalam perkataan Disenggol Dikit aja Sudah Ngomongannya Sudah kemana-mana Saya berkata Saat saya merenungan Firman ini Saya melihat kehidupan Yusuf Kekudusan Bukanlah Hal Yang sukar Ternyata Tergantung Ini dia Motivasi Kita Mengikut Tuhan Itu apa Kalau kita Motivasi Kita Mengasih Tuhan Motivasi Kita Menghargai Anugerah Tuhan Kita Sudah Tahu Hidup Kita Sudah Diselamatkan Anugerah Tuhan Kita Sudah Ditebus Dosa-dosa Kita Saya percaya Kita Hargai Kita Kita Tidak akan Main-main Aku Jaga Itu Ini Prinsip Yang Dibatikan Yusuf Menghargai Anugerah Yang Sudah Dia Terima Kalau Dia Hari Ini Tidak Terima Di Tengah Tengah Hidupan Potifar Saya Percaya Saudara Dia Akan Melakukan Hal-hal Yang Mungkin Tuhannya Tidak Tahu Dan Dia Melakukan Hal-hal Yang Menurut Dia Benar Dia Lakukan Itu Lihat Apa Yang Yusuf Lakukan Jaga Dia Tidak Mau Ngambil Putusan Untuk Hidup 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 Untuk Penuh Dalam Hidup Hidup Motivasi Kita Harus Mengasih Tuhan Jangan Dukakan Roh Kudus Apa yang Hari ini Kita Hidupi Hari ini Please Jangan Dukakan Lagi Dia Kita Harus Berhati Apa Yang Kita Lakukan Itu Benar Atau Tidak Itu Mendukakan Tuhan Atau Tidak Oleh Sebab Itu Penting Kita Harus Melatih Diri Kita Untuk Kita Sungguh Dekat Dengan Tuhan Kita Minta Kepekaan Roh Kudus Kita Harus Ngerti Tuhan Ini Benar Enggak Kalau Itu Tidak Benar Tapi Kau Terabas Itu Tandanya Berarti Kau Hari Ini Sudah Ambil Putusan Untuk Kompromi Tapi Hari Ini Dengarkan Oke Ini Yang Dimau Tuhan Kita Belajar Sama Sama Tidak Ada Yang Sempurna Tapi Saya Berdoa Setiap Kita Hari Ini Kita Sanggup Menjadi A.O.G. Yang Menjaga Kemurnian Hati Kita Dapat Tuhan Amin Karena Ini Yang Tuhan Mau Jangan Sampai Kita Hari Ini Kita Mudah Untuk Berkata Aku Jangan Melayani Lagi Dulu Ya Please Off Dulu Bentar Aku Masih Bergumul Dengan Area Ini Area Itu Area Itu Cepat Bangkit Ya Anak Tuhan Yang Betul Cinta Tuhan Mengasihi Tuhan Itu Tidak Ada yang Tidak Tidak Kebal Dari Dosa Tapi Motivasinya Kalau Mengikuti Tuhan Mengasihi Tuhan Dia Cepat Bangkit Dia Langsung Bangkit Oh ya Aku Tahu Salah Aku Langsung Belah Tapi Kalau Dia Tidak Mengasihi Tuhan Dia Tidak Menghargai Tuhan Saat Dia Jatuh Ya Udah Dia Menikmati Kejatuhannya Itu Dan Tidak Bangkit Kembali Jangan Ada yang Seperti Ini Tuhan Mau Pakai Katakan Dirimu Berada Di Tempat Yang Salah Sebenarnya Engkau Ada Di Tempat Yang Berharga Tanamkan Dalam Hatimu Katakan Aku Seharusnya Ada Di Tempat Yang Berharga Hari Ini Engkau Berharga Seharusnya Ada Di Tempat Yang Mulia Tempat Yang Hari Ini Tuhan Nyatakan Kemulia Terpancar Dalam Hidup Amin Saudara Amin Katakan Semakan Kanan Kirinya Seperti Ini Ayo Jaga Hidup Katakan Kanan Kirinya Lagi Jangan Main Main Ya Amin Saudara Kita Mau Belajar Sama Sama Ya Puji Tuhan Kita Mau Belajar Untuk Semakin Kita Akan Semakin Dekat Dengan Tuhan Semakin Intim Dengan Tuhan Pertanyaannya Motivasi Kita Hari Hari Ini Saya Tutup Dengan Seberapa Besar Hari Motivasi Mengasihi Tuhan Dan Mengikut Dia Karena Seberapa Besar Hari Hari Ini Engkau Mengasihi Tuhan Disitulah Engkau Punya Kekuatan Untuk Engkau Sanggup Menjadi Orang Yang Hidup Di Dalam Kemenangan Tuhan Amin Amin Yang Sepakat Bisa Lampai Tangan Saudara Mau Engkau Hari Ini Dipakai Tuhan Amin Mari Bangkit Berdiri Sama Sama Sama